Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Mujad Hidin terletak di air molek Melaka. Berdasarkan pemerhatian ekstra, terdapat individu yang dipercayai pengasas pusat perubatan tersebut, memat naik foto bersama Eliza di platform TikTok di bawah nama ikon pusat perubatan Al-Mujad Hidin. Menurutnya Elizad sering menjalani rawatan di pusat perubatan tersebut setiap kali kesehatannya terganggu Dalam pada itu, individu berkenaan turut mendakan agar segala urusan Elizad dipermudahkan untuk menimang cahaya mata setelah hampir 9 tahun mendirikan rumah tangga bersama suami Sansul Baharin Rahman Alhamdulillah selesai rawatan hari ini, pesakit terakhir Siti Elizad, Elizad memang selalu datang ke sini bila kesehatan beliau terganggu Moga ijar dia itu panggilan kepada Elizad dan semua pesakit cepat sembuh seperti sediakanlah dan dipermudahkan Allah untuk karuniakan cahaya mata amin tulisnya lagi Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut menzahirkan doa buat Elizad dan suami agar dikaruniakan rezeki untuk mendapatkan zuriat Sebelum ini, Elizad atau nama penuhnya Siti Elizad Mohd Sari Fudin pernah menjalani rawatan kesuburan pensenyawaan in vitro buat kali pertama pada Februari 2020 Namun diselahkan mengalami keguguran pada November tahun sama Susulan itu, artis drama teman lelaki upahan itu turut menjalankan rawatan IVF buat kali kedua pada tahun lalu Itu sejenfo hari ini, sekian dan semuanya